Intro Oke, halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat Google Formulir ya Selanjutnya ini kita next Yaitu bagaimana cara kita membagikan Google Formulir yang sudah kita buat Nah ini kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi video ini Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang saya buat ya Oke, langsung aja ya Jadi disini kita pasti ya Kalau teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya sudah membuat Google Form seperti ini Nah kalau teman-teman belum membuat Google Form seperti ini Silahkan ikuti tutorial saya yang sebelumnya ya teman-teman Disitu sudah ada saya terangkan ya Nah bagaimana cara mengirimkannya Cara mengirimkannya ini pertama ya kita langsung aja ke sudut ini ya Disamping pertinjau ini ada tulisan setting ya Nah untuk setting ini teman-teman bisa pilih mengumpulkan email atau tidak ya Nah ini kita klik Kemudian disini perlu masuk Itu batasi ke satu jawaban Kita centang ya agar ini tidak terjadi double untuk jawaban Nah seperti itu Nah kemudian responden Responden ya atau orang yang mendapatkan form ini Ini kita Ini kita Sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman Bisa kita kasih akses untuk mengedit setelah pengiriman Atau hanya melihat saja Seperti itu Nah disini saya akan kasih lihat saja ya Untuk orang yang respondennya Kemudian Tampilkan satu progres Acuan urut pernyataan Ya Oke Nah ini juga bisa diisikan ya Misalnya Terima kasih ya Sudah mengisi form Nah ini kalau misalnya sudah mengisi form ya Kita akan berikan notifikasi ya Atau pesan seperti ini Oke Ini bisa kita centang saja ya Tampilkan situs progres ya Oke Kalau sudah Ini kalau teman-teman ingin jadikan kuis Nanti akan ada nilai Tapi ini Sebagai form untuk pendataan saja Tidak perlu ya teman-teman Oke Kalau sudah selesai Ini kita klik simpan Dan kemudian selanjutnya Ini kita pergi ke kirim ya Kita klik tombol kirim Dan kemudian Di sini ada Ini ya Apa Email Kemudian ada Tautan URL ya Nah ini kita coba Klik yang di sini dulu Samping ini Ini untuk memendekkan URL ya Kalau kita sudah pendekkan Klik salin Dan kemudian balik lagi ke sini Ya Kemudian di sini ada Email ya Kalau kita ingin mengirimkan ke email seorang Kita tulis saja Di sini emailnya siapa Ya Seperti itu Kemudian untuk subjeknya Ini juga bisa diubah di sini Kemudian Kemudian Kita tambahkan kolaborator ini ya Nah ditambahkan kolaborator ini Ini kita bisa Klik yang diganti ini Terus klik oke Kemudian Dari dibatasi ini Kita klik siapa saja memiliki link ya Nah siapa saja memiliki link ini Artinya siapa orang yang memiliki link itu bisa Semuanya mengisi google form ini Ya Tapi ini sesuai kebutuhan ya teman-teman Kalau misalnya Cuma yang dibagikan Artinya dibatasi ya Itu ya Harus disetting dibatasi ya Jangan sampai nanti Semua orang bisa mengisi seperti itu Oke Kalau sudah Ini kita klik Selesai ya Kita klik selesai Ini Ya ini kita klik selesai Dan Sepertinya Kita sudah bisa ya Menggunakan google formnya Coba kita klik new tab Kemudian tadi kan Sudah kita copy ya linknya Kita pastikan sini Dan kita tekan enter Nah ini sudah selesai ya teman-teman Misalnya Mas Putra Ya emailnya Ini kita basing aja ya Ya kita ya umur 20 tahun Kemudian alamatnya Ya ini saya salah-salah aja ya teman-teman Kamu laki-laki dan hobi memancing Membaca Dan kemudian klik kirim Oke Ya jadi kita sudah selesai nih Ngisi formnya Ya Oke Seperti itu ya Nah ini ada Beritamanya Kemudian ini bisa dilihat Jawabannya sebelumnya Seperti ini ya Tuh ya Bisa nih Nah jadi seperti itu ya teman-teman Sehingga teman-teman bisa kirimkan aja link yang sudah di copy ini ya Ini saya silang dulu Ini ya linknya tadi Nah ini linknya ya teman-teman Jadi silakan link ini nanti di share ya ke teman-teman Misalnya lewat whatsapp atau lewat facebook dan lain sebagainya Intinya ke tujuan daripada mahasiswa Atau ke orang-orang yang ingin mengisi data tersebut Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton